PORVO HELM Alat penjaga kecelakaan pada pengendara motor karena kentuk Tahap perancangan alat Alat ini terdiri dari 3 bagian yang terpisah Tiap bagian memiliki masing-masing sebuah kontroler untuk memberikan dan menerima informasi Tiga bagian tersebut adalah bagian pusat yaitu HELM Bagian input support yaitu GALANG Dan bagian output support yaitu motor Pada HELM terdapat A-Blink Sensor yang berfungsi mendeteksi pejaman mata pengendara Lalu pada HELM terdapat modul wireless NRF24L01 Yang berfungsi menerima informasi tambahan dari bagian support input atau GALANG Kemudian mikrokontroler Arduino Nano berfungsi untuk mengatur alur kerja dari alat PORVO HELM OLED display berfungsi untuk menampilkan data denyut nadi pada pengendara Lalu ada Vibrator motor DC Lalu ada Vibrator motor DC Yang berfungsi untuk membantu pengendara menghilangkan kantuk dengan cara menggetarkan helm Kemudian ada Buzzer Kemudian ada Buzzer Berfungsi untuk membantu pengendara menghilangkan kantuk dengan cara memberikan bunyi beep pendek dan beep panjang Pada GALANG Sensor denyut nadi atau pool sensor berfungsi untuk mendeteksi banyaknya denyut nadi pengendara Pada GALANG Mikrokontroler Arduino Nano berfungsi untuk menerima data input dari pool sensor Lalu ada modul wireless NRF24L01 Berfungsi sebagai pengirim informasi ke bagian pusat atau helm Pada motor terdapat modul wireless NRF24L01 Yang berfungsi untuk mengambil data dari bagian pusat atau helm Lalu ada mikrokontroler Arduino Nano Yang berfungsi untuk mengolah data yang masuk dari bagian pusat dan menentukan output aktif atau tidak aktif Modul relay berfungsi untuk menghubungkan koneksi kabel pada port lampu SIM kering Cara kerja porfo helm Di sini ada sebuah animasi di mana terdapat seorang pengendara yang telah menggunakan porfo helm Namun tiba-tiba pengendara mengalami rasa kantor Lalu porfo helm akan bekerja Di mana kedipan mata pengendara akan dideteksi menggunakan enabling sensor yang terdapat pada helm Lalu gelang akan mendeteksi dengan pengendara Setelah itu data tersebut akan dikirimkan ke helm melalui modul wireless NRF24L01 Lalu kedua data tersebut akan muncul pada OLED display Kemudian porfo helm akan memutuskan apakah pengendara mengantuk atau tidak Di sini pengendara memenuhi logika program yang ketiga Di mana pejaman mata pengendara lebih dari 1 detik Dan denyut nadi kurang dari 80 BPM Maka buzzer akan berbunyi di panjang Lalu akan muncul teks peringatan pada OLED display Kemudian vibrator akan bekerja Dan membuat helm bergetar Dan lampu sentiri akan menyala Jika pejaman mata pengendara kurang dari 1 detik Dan denyut nadi lebih dari 80 BPM Maka output akan berhenti bekerja Logika program pada porfo helm Logika pertama dan kedua adalah keadaan pengendara pada kondisi awal mengantuk Logika pertama Jika pejaman mata lebih dari 1 detik Maka buzzer akan berbunyi di panik Dan muncul teks peringatan pada OLED display Logika kedua Jika denyut nadi kurang dari 80 BPM Atau bit per minit Maka buzzer akan berbunyi di pendek Dan akan muncul teks peringatan pada OLED display Logika ketiga adalah keadaan pengendara yang telah memasuki kondisi mengantuk Logika ketiga Jika pejaman mata lebih dari 1 detik Dan denyut nadi kurang dari 80 BPM Maka buzzer akan berbunyi di panjang Lalu akan muncul teks peringatan pada OLED display Dan helm akan bergetar Lalu lapu sen kiri akan menyala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!